Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Khuswatunur Aisyah Saya dari kelas 12 TKJ, SMK Madika Karangkoso Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang berpikir kritis Nah, Allah SWT telah menciptakan manusia dan membekalinya dengan akal Akal merupakan alat untuk berpikir dan selalu mengenal Allah SWT dengan syariatnya Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk Definisi berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif yang harus dipercayai atau dilakukan Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memikirkan masa depan di akhirat nanti Bukan hanya di dunia saja Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190-191 Yang mana di dalamnya terdapat isi kandungan tentang berpikir kritis Berikut bacaan surat Al-Imran ayat 190-191 Bismillahirrahmanirrahim Inna fi khalqis samaawati wal-arad Waktila fi layel wal-nahari l'ayat l'i'ulil al-bab Al-Ladzina yadukuruna Allah kiyama wa ku'udan wa'ala junubihim Wa yatafakkaruna fi khalqis samaawati wal-arad Rabbana maa khalakta hadabatila subhanaka fakina azab an-nar Sadaqallahul adim Artinya sebagai berikut Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan pergantian siang dan malam Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang-orang yang berakal Yaitu Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring Dan memikirkan penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia Maha suci engkau Linduilah kami dari sisa api neraka Isi kandungan surat Al-Imran ayat 190 Menekaskan bahwa Alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT Yang sekaligus menjadi Tanda kebesarannya Fenomenanya merupakan salah satu Cara mengenal Allah SWT Atau yang disebut Ma'rifum Wah Alam semesta Beserta isinya Termasuk pergantian siang dan malam Merupakan tanda-tanda Yang harus diresapi Direnungi Dan dipelajari oleh Orang-orang yang berpikir Atau yang disebut Ulul al-bab Pada surat Al-Imran ayat 191 Berisi tentang Menjelaskan tentang ciri-ciri ulul al-bab Yaitu Setiap melihat ciptaan Allah SWT Ia akan selalu mengingat Allah SWT Baik dalam keadaan berdiri Duduk atau berbaring Setiap waktunya Diisi dengan Memikirkan keajaiban-keajaiban Yang terdapat dalam Ciptaannya Yang menggambarkan kesempurnaannya Demikian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!